Ya itu dia tadi beritanya, ya udah semoga Kyuhyun kembali sehat, kembali pulih biar fans-fansnya pada senang kembali ngeliat penampilan dia. Nah berita berikutnya itu datang dari Celeb Crush of the Week yang dimana pelantun lagu Pelangi dari Hi-Fi dia menampilkan sosok terbarunya, wanita cantik satu ini yang bernama Neida. Siapa dia? Nih kita lihat. Grup musik Hi-Fi hadir dengan semangat baru setelah ditinggal salah satu vokalisnya, Dalila Azagdi Putri. Tak ingin menunda-nunda waktu untuk berkarya, Ilham dan kawan-kawan akhirnya merilis single terbaru mereka yaitu Pelangi. Inti dari lagu Pelangi tersebut itu PHP. PHP gak cuma dalam hal cinta, cuma yang ingin kita sampaikan dalam segala hal sih, kayak pekerjaan atau apapun juga yang jangan sampai menghilang karena kalian gak fokus. Sama Neida kebetulan kita ngeliat video Youtube-nya Neida, kita audisi sendiri, gak ada mendaftaran gitu-gitu. Kita yang audisi sendiri, kita yang saring sendiri, jadi Neida, ya kita juga yang milih gitu. Ada yang berbeda dalam single baru Hi-Fi kali ini. Tidak seperti lagu-lagu mereka sebelumnya, kali ini bagian vokal diambil seluruhnya oleh Neida, vokalis baru Hi-Fi. Kebetulan di lagu Pelangi tersebut gak ada suara kita, gak ada suara laki-lakinya, suara Neida semua. Itu sengaja, sorry. Itu sengaja untuk memperkenalkan Neida bersama musiknya Hi-Fi. Dari musik videonya kita bikin konsep itu bareng-bareng, jadi konsepnya menceritakan tentang kehidupan Neida sampai bertemu dengan Hi-Fi gitu. Kan di awalnya diceritain bahwa Neida itu bekerja karena backgroundnya dia sebelumnya bekerja, bekerja kantoran, sampai akhirnya bertemu dengan enak-enak Hi-Fi. Buat Hi-Friends terima kasih banyak untuk supportnya ke Hi-Fi. Semoga dengan mengenal kami kalian menjadi pribadi yang lebih baik. Nanti albumnya akan keluar, jadi kalau bisa dibeli. Kalau pun belum bisa dibeli, kalau suka tolong di-share di sosial media kalian.